Enggak sepakat kata tidak bisa itu artinya dengar-dengar diksi tidak bisa itu dengar apa sih tidak aku jawab ya diksi tidak bisa itu cuman ada dua tidak bisa dan bisa sekarang permasalahan ya bu malekat itu roh dia tidak mungkin mati dia tidak ya itu kan ini bukan bisa tidak berarti Tuhanmu tidak bisa mematikannya bukan tidak bisa bukan tidak bisa bukan tidak yang mati itu darah dan daging bapak roh roh itu enggak mati adik roh itu mati gimana sih roh itu mati gimana sih enggak lo pengen tahu roh itu mati gimana sih bro lu jelasin guruk jelasin mengurut poin pertanyaannya adalah Tuhan bisa menciptakan malaikat Oke saya tidak mau kemana-mana tetapi malekat ini tidak bisa dimatikan bener nggak salah bukan bisa artinya kalau kamu salah gua ngerti gua ngerti gua ngerti gua ngerti gini-gini malekat bisa dimatikan denger dulu denger dulu kalau gini kamu kalau ngomong kalau kamu ngomongin tentang masalah tidak bisa mematikan artinya itu ngomongin tentang ability-nya Tuhan masalahnya begini Pak ini roh tidak bisa lo bilang tidak bisa bukan tidak bisa berarti bisa kan enggak bukan pilihannya tuh enggak bukan bukan tidak bisa antara bisa dan tidak bisa ini roh ya mati itu apa Tuhan kan bisa mematikannya kan makanya kalau bisa kalau itu mati saya tanya saya kalau mati kalau matikan enggak Tuhan bisa matikan enggak matikan manusia bisa fisik nah sekarang gini malah ini saat mematikan malaikat apa yang mau dimatikan iblis iblis mau dimatikan iya apa yang mau dimatikan adalah karena itu diciptakan oleh Tuhan itu sendiri adanya itu apa-apa yang dimatikan kalau manusia kalau manusia dengar-dengar kalau manusia dagingnya dari debu jadi debu itu mati roh ini makhluk Oke Malaikan ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan bener ya Hai mahas ku jawabnya kalau pertanyaan-pertanyaan retorist bukan retorist lo sendiri aja nggak bisa jawab retorist retorist itu nggak bisa dijawab nggak perlu dijawab ya coba ini ya lebih gini lebih enak segera lurusnya tercukup Kristen as sudah jelas dari teman-teman sekarang bicara sebentar sebentar aja ya sebentar aja nah disini maksud abang Alif ini bertanya-bertanya tentang apa namanya iblis itu nah maksud dari Bang Aderion iblis itu tidak bisa dibunuh karena apa dia itu adalah roh nah dari pertanyaan Bang Alif roh itu bisa dihilangkan nggak gitu itu pertanyaan dari Bang Alif ini sorry ya saya hanya menengahi saja nah oke tetapi disitu kata-kata bener nggak bener nggak itu kompon nggak pertanyaan enggak lu kan lagi mencoba menterjemahkan pernyataan Malib nah penerjemahannya si siapa Ica ini bener nggak lip Oke Oke saya dulu saya ikuti dulu kalau memang tahu tidak bisa dihilangkan di Minasara dimatikan Oke saya saya hargai dulu itu imanmu Oke biar selesai aku tanya dulu bener nggak ah tadi kan Bang Alif bilang bisa itu iblis itu bisa nggak ngerti dia datang Bang Aderion itu nggak bisa karena dia itu adalah roh nah alih-alih-alih-alih ini kayak pertanyaan apakah roh itu bisa dihilangkan nggak nah becah berapa aja bukan begitu ke Kristen asbuk tadi Bang Aderion maharo itu tidak bisa dimatikan sekarang dari Islam itu malaikat udah udah Pak udah Pak sudah mati tidak mati tidak mati roh itu tidak mati bukan tidak bisa tidak mati ya sekarang dari Islam malaikat itu yang dimatikan apanya silahkan tadi saya sudah menjawab satu jam lebih hanya orang yang tanya hanya orang enggak enggak tadi saya sudah menjawab semua mati itu apanya enggak sekarang saya minta penegasan saya hargai keimananmu premismu tadi itu saya sudah nih saya ngerti menghargai ngomong-ngomong ngerti kamu menghargai loh sekarang saya bilang apa kira ini hargai ketika kesimpulannya dimana kesimpulan apa justru saya membalikan kalau memang memang malaikat itu mati yang mati itu apanya gila ini orang pos saya bilang saya menghargai dulu menghargai kesimpulan imannya biar disudahi kenapa malah jadi tidak saya tidak menghargai sekarang begini kalau dia tidak bisa mati tidak bisa binasa tetapi Tuhan bisa menghancurkannya agar dia tidak punya kuasa bisa kali itu betul oke kuasanya tapi kalau dia mati itu hakikatnya kalau hakikatnya apa oke 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 kita sudah yang sudah tadi oke saya ikutin belum kelar ini ini adalah pertanyaan gue sama Islam ini pertanyaan gua sama Islam bagi kalian malaikat itu mati malaikat itu mati nah saya itu nggak malaikat itu di ismulat mafi ya mati sim yang sangat lembut di sim yang sangat lembut apa yang tidak bisa dideteksi oleh manusia apa yang mati orang manusia itu kan nggak tahu seperti apa gimana sih kalau nggak tahu terus apa kamu apa yang kamu disini lu kan Tuhan yang bisa mematikannya iya yang kekal itu Tuhan seluruh makhluknya mati salah salah kekal itu denger ya perat ini kekali ini menghidap dari pertanyaan substansi jadi kalau kayak gini denger padahal poinnya kekal malaikat itu bukan kekal itu abadi beda-beda dengan kekal dengan abadi beda kekal itu tidak berawal yang ngomong malaikat kekal itu siapa kamu saya bilang yang kekal itu Tuhan nah iya malaikat apa iya malaikat apa ya malaikat tidak berarti tidak kekal kan nah ini kalau kecewa karena kecuali yang kekali itu apa artinya tunggu kekali itu apa kabar yang terbaiknya kekal itu bukan ini ini loh ini kemana sih lo mau kemana lo mau kemana sekarang arahnya Oke saya kembali ke substansi pertanyaan aja gitu awal biar tidak berakhir kemana-mana kalau saya izin kalau abadi contoh surga surga itu abadi nggak saya izin surga itu abadi nggak surga itu abadi boleh ke substansi nggak hos hos saya izin saya boleh ke substansi nggak boleh boleh Oke baik terima kasih baik terima kasih saya premisnya tadi malaikat atau iblis tidak bisa mati saya hargai lagi itu disimpulkan Oke nggak papa pertanyaannya makanya saya mau saya geser Nah sekarang begini sesuai dengan air tertulis tetapi si iblis ini bisa dihancurkan astaga kuasanya lagi ditanyakan memang sudah dijawab juga loh loh belum saya belum nanya udah udah belum nanya belum nanya nah iya iblis ayat Bang Aderion cuman Bang Alifnya nggak 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 masuk di pikiran di akal gitu karena kalau pakai aliat ya Bang Alif ya tadi kan ditanya Bang Aderion ini udah udah paham nggak Bang Alif bilang belum paham gitu nah iya karena mereka berpikir kan tadi kan gue udah bilang orang Islam ini berpikir memang bukan berpikir sorry beriman bahwa malaikat itu pun nanti akan mati mampus 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 benar-benar mampus nah di kita ini dihancurkan itu maksudnya tuh iya kalau kalau semua manusia itu daging itu masih mampus Pak Iya Tuhan termasuk Yesus juga kan Yesus bangkit Pak Iya kan mampus dulu kan enggak dia mampus itu kenapa loh itu bahasanya dibagusin dong bahasanya minta tolong bahasanya di Maadi dong itu lebih bagus mampus no bagus malah Mbak Ica ujim selalu teman bingung aku ini kadang-kadang Yesus mampus coba itu bahasanya penungguan dosa itu mati bukan mampus itu mau diri lagi kalau untuk peradisan dosa itu nggak semangkandar Aderion mampus itu kata yang bagus katanya makanya Yesus mampus itu kata yang bagus kata-kata yang bagus kok Yesus mati itu bagus kok iblis yang berkuasa atas maut Ibride 2014 memang bagus tadi kalau tadi kan ditanya tadi udah deh kita lanjut lagi ya makanya ke substansi lagi saya bilang tadi kalau kamu mati enggak ada bagus-bagusnya kalau kamu mati enggak ada bagus-bagusnya untung enggak mati suku lagi itu Bang Aderion iya kalau Yesus gimana nih diskusinya diskusinya biar biarin enak-bagusnya panas biar enak biar hidup begitu kalau di rumahnya terserah tapi kenapa lo tadi ketawa-ketawa ketawa apa saya cuman mikir ini kenapa ini tanya jawabnya enggak enak gitu kalau di rumahnya terserah mau terkawamu apa terserah tetapi kalau di rumah saya menolong saya menghargai aja kita di sini belajar versi kekristenan sekarang versi Islam gimana nih supaya di bawah ini makanya sekarang nanti kita ganti lagi Bang Tony tadi kan juga bertanya nah nanti ini biar aja biar jelas yang dikatakan malaikat mati itu apanya kami kan saya sudah sampaikan tadi teman-teman silakan Pak Alim nanti apanya sekarang Islam mengatakan saya harus pakai bahasa ini sebentar saya nggak ngerti orang saya sebelum-sebelum saya menjawab itu saya sebelum menjawab itu ada jawaban saya kembali ke pertanyaan saya ini begini ya begini pertanyaannya tadi pertanyaan di awal mohon dipahami yang mau jawab bahwa oke iblis tidak tidak bisa mati oke saya tahan dulu jadi begini ketika manusia ya jatuh dalam dosa karena iblis iblis berkuasa menggoda manusia berarti kan sehingga manusia terus menerus jatuh ke dalam dosa dari pertama Nabi Adam sampai seterusnya nah sekarang begini logiknya Tuhan bukan cuma dosa Tuhan yang Tuhan yang maha kuasa itu menyelesaikan menyelamatkan manusia dari dosa mestinya Tuhan menghancurkan iblis itu agar tidak menggoda manusia bukan Tuhan yang dibunuh oleh makhluk soh iblis tetap ada Tuhan dibunuh oleh makhluk demi menyelamatkan dosa manusia Oke silakan mozat bentar aderion kamu jawabannya berbulat belit jadi orang juga enggak nangkep itu tadi itu pertanyaan dari temen lu sendiri bangadirion itu pertanyaan dari Lord Nafari silahkan mau begini paling penting opa aderion itu jelaskan sudah sangat jelas jadi begini dalam kekristianin Pak di dalam kekristianan bro itu tidak mati tapi disiksa karena begini jika roh juga mati lalu bagaimana Tuhan menyiksa kita kalau kita melanggar ketatapan Tuhan ya udah kita buat dosa aja ujung-ujung mati habis gak kita merasakan penyiksaan makanya tadi Pak Aderion menjelaskan sudah sudah sangat jelas manusia juga yang mati juga cuma kedagingannya rohnya pun nanti disiksa bersama-sama dengan iblis yang adalah roh juga gausah muter-muter Bang Alif pusing banget ya justru kalau itu saya sudah hargai itu sudah saya hargai udah-udah saya skip kecil bilang udah saya tidak mempermasalahkan itu lagi karena konsep masalah tidak mati yang jadi pertanyaan saya yang barusan saya tidak akan ngulang lagi nggak enak gitu kan gitu manusia berdosa karena iblislah yang selalu menggoda menghasut manusia itu poinnya iya kuasa-kuasa iblis itu sudah masuk ke daging Bapak tadi kan udah di omongin Roma 83 sudah masuk di daging coba kami tadi baca tuh Roma 83 nah dagingnya manusia kodat manusia yang udah rusak ini sejak awal dari zaman Adam itu mau dipulihin itu kenapa dia mau jadi di manusia karena sudah rusak dari awal men enggak gini Pak enggak sekarang setelah Yesus mati di salib apa sudah pulih semua manusia dari dosa Iya selama dia bersatu dengan sang penebusnya selam tetap manusia saya pertanyaan saya sudah pulih atau belum dari dosa setelah Yesus mati di kayu salib setelah Yesus itu itu menjadi penebus kita tuannya bagi kita karena di penebus kita itulah kita bernyatu dengan dia Yohanes 17 ayat 9 dan 20 itulah kenapa saya pertanyaan saya setelah Yesus turun dia mati di kayu salib itu menyelesaikan manusia sudah ada yang tidak berdosa atau belum barang siapa ya enggak bukan berdosanya sudah dipulihkan tetapi untuk barang siapa yang percaya kepada dia Oke yang tidak percaya dia sebagai Tuhan dari kayu salib yang enggak percaya berarti juga percaya itu tuannya ya binasa binasa kan karena masih ada iblis kan kamu termasuk kamu kalau kamu enggak percaya Yesus penebus kamu ya kamu juga binasa ini Tuhan kami oke ya di sini lah makanya saya bilang kalau memang Yesus menyelesaikan itu kenapa enggak kuasa-kuasa iblisnya aja yang dihancurkan lu kuasa iblis itu berikut sudah dihancurkan makanya kita tuh harus bernyatu dengan situan kami ini yaitu Yesus bukan iblis lagi lu ini lebih berkuasa sampai sekarang apanya topo iblis maksud Ustadz Alif kayak gini kenapa kalau kuasa iblis itu udah dihilangkan Kenapa masih ada orang-orang jahat dari semua kalangan mau ambil manusianya bro bukan iblisnya bro bro kau tengah mengerti makan dari tadi bicaranya berlari-lari sekarang sejelas dikatakan iblis sudah dikalahkan waktu Yesus bantian kematiannya itu dia sudah mengalahkan kerajaan maut maka dikatakan eh maut dimana kasingatmu senatu adalah dosa sudah dikalahkan kata binasa itu artinya apa tidak tidak berdaya lagi makanya iblis itu dikatakan diwayu dilemparkan ke lautan api bersama mereka yang pengikut iblis dan nabi-nabi palsu dan nabi palsu itu jelas bahas itu bahasanya nah ini ya oke sebentar gini Bang 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 maaf ya sebentar dulu maaf dulu sebentar Oh ya kalau kamu bicara enggak karena gini makanya ini karena beda-beda yang jawab karena beda yang jawab makanya ini bergeser karena tadi statement di awal itu dinyatakan manusia manusia berbuat dosa manusia manusia berbuat dosa karena ada iblis manusia berdosa dirinya di dalam dirinya di mana ayatnya loh tadi statement di awal manusia berbuat dosa itu karena iblis ayatnya sekarang dia lagi pernyataan saya ini karena iblis karena asutan oke oke manusia berdosa itu karena hasutan iblis manusia berdosa karena asutan iblis itu karena asutan kalau misalkan manusia tidak ada asutan dari iblis bagaimana kalau dia bisa ini kita melakukan itu kan hasutan gitu iya begini begini Bang Alif jadi eh itu semua berpulang kepada manusia yang memegang free will hak kebebasan itu contoh kalau misalnya Adam dia tidak mengikuti iblis untuk memakan buat terlarangkan bisa saja nah tetapi apa dia menggunakan kebebasan dia untuk mengikuti hasutan iblis nah seperti tadi yang Bang Kadirion katakan itu kita punya kuasa untuk tidak lagi mengikuti apa hasutan iblis misalkan misalkan saya lapar saya mau mencuri ah itu karena karena perut saya lapar iblis kan menghasut ah kau lapar-lapar ah tetapi saya punya kuasa untuk tidak mencuri mungkin saya pergi minta tolong di siapa atau bagaimana banyak cara untuk tidak melakukan dosa jadi yang maksud Bang Adek katakan ketika Yesus bangkit Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk apa untuk kita bisa betul-betul tidak mengikuti apa hasutan iblis jadi semua kita berpulang ke Indonesia bukan bukan berpulang ke iblisnya mau iblis hat maksud kita tentu salto-salto pun kalau kita nggak mau ikut iblis ya tetap kita melakukan hal yang baik seperti itu Pak perlu saya tambahkan Bang Mozart yang saya sayangkan Bang Adek ini tidak bisa menyampaikan iman Islamnya kepada teman-teman di bawah Bagaimana malaikat itu bisa mati iblis itu bisa mati nggak berani gitu jadi ini jadi-jadi ketimpangan kalau kami jelas di sampaikan Bang Adek kami juga ikut bahwa iblis itu iblis itu dibinasakan artinya kekuasanya itu dilecuti pernah mengerti nggak dilecuti tidak punya punya apa-apa lagi dia dan dia bersama-sama dengan pengikutnya dilemparkan ke hati-kelautan api itu pengertian hidup yang kematian kekal itu jadi di sana mereka disiksa oleh siapa di dalam hati-hati sekarang Islam sendiri pengertian dimati itu iblis mati itu seperti apa coba apakah malaikat dan iblis itu bisa dimatikan di Islam apa yang dimatikan silahkan siapa yang mau ngumburnya pakai kawan-kawan ke dia silahkan Oke baik saya selalu berpesan sifat kawan-kawan Kristen ya kalau mau bertanya mari kita perhatikan pertanyaan itu karena itu bisa berbalik blunder kepada penanya ketika ditanya balik nah saya selalu bernarasi mengikuti statement yang dibawa oleh Kristen sendiri di awal saya selalu bilang begitu saya ikutin tadi saya ikutin tadi makanya ketika ini gimana Tuhan kok enggak masuk akal kok begini kok begini jangan berlarasi lagi capek saya dengarkan narasi saya ini konteknya sedang kalau nggak bisa bisa alam-alam selesai Bapak punya pertanyaan nggak papa karena konteksnya saya sedang menyelesaikan Muslim bertanya Kristen menjawab bukan Kristen bertanya Muslim menjawab bukan tadi saya sudah kenyang orang Pak gitu jadi jangan takut saya menghidup tadi udah tadi tidak menyinggung bibel sedikitpun saya menjawab ketika semuanya ditanyakan oleh Kristen nah premis 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 di awal tadi premis di awal tadi ya makanya enjoy aja kita diskusi nggak usah takut nggak usah ada tendensi niat apa kan gitu bener nggak baca saya bilang ketika saya ditanya saya hargai pertanyaan seperti apapun tadi saya hargai mau seperti apapun saya hargai gitu saya jawab pakai data saya ikutin aja gitu loh nah makanya saya ikutin juga tadi ketika jawaban ketika sudah itu ternyata keiman Kristen saya hargai yaudah saya bilang ketika Tuhan bisa ya Tuhan tujuannya ingin menyelamatkan manusia karena jatuh dari dosa jatuh dari dosa karena ada kuasa iblis nah sekarang logikanya tadi karena ditanya saya logikanya makanya saya tanya logikanya mestinya Tuhan kalau mau menyelamatkan manusia dari dosa itu bunuh bina apa kuasa iblis itu dibunuh hancurkan agar manusia itu selamat dari dosa masalahnya Tuhan bukan Tuhan dibunuh oleh manusia untuk menyelamatkan dari dosa sementara iblisnya tetap berkeliaran membuat manusia berdosa suara Bang Story nggak jelas Bang Story minta tolong di iniin dong suaranya lebih jelas Bang jadi begini begini Bang saya jelaskan sedikit saya minta waktu 2 minit aja Pak biar selesai jadi kenapa Tuhan tidak langsung memusnahkan iblis saja pertanyaannya kenapa harus Tuhan datang mati nah kalau Tuhan datang mati itu kan saya rasa kita sudah sering membahasnya itu menunjukkan kemaha adilan Tuhan yang tidak bisa Tuhan langgar kan karena kalau Tuhan mengampuni tanpa menghukum itu menyangkal sifat kemaha adilannya kembali ke pertanyaan Bapak Reca tolong bantu saya baca kitab 2 Petrus 2 ayat 9 Kak 2 ayat aja atau 3 ayat baik kenapa iblis tidak langsung memusnahkan iblis 2 Petrus 2 ayat 59 oke baik 2 Petrus 2 2 Petrus 2 ayat 9 ya Bang ya iya iya baik 2 Petrus 2 ayat 9 yang berbunyi maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang salah dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman nah ayat yang kedua 2 Timotius 4 ayat 8 Kak tolong saya nggak bawa kitab 2 Timotius 4 ayat ke-8 oke baik 2 Timotius 4 ayat 8 yang berbunyi sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada ini ini sinyal di bawah pesan terakhir saya ilang suaranya kayaknya aku nggak dengar ilang suaranya saya ilang suaranya saya ulang lagi ya saya ulang lagi ya oke di 2 Timotius 4 ayat 8 yang berbunyi ini 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 itu huruf besar n-nya tetapi bukan hanya kepada ku ku itu huruf kecil melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya n-nya itu huruf besar silahkan jadi 2 ayat itu lalu saya tambahkan terakhir dengan 22 ayat 4 soal malaikat-malaikat yang berdosa disimpan sampai tunggu hari penghakiman nah jadi dari 3 ayat di atas jelas bahwa Tuhan punya hari Tuhan untuk menghukum sudah ditetapkan dan Tuhan tidak melanggar ketetapannya itu dia konsisten jadi dia sudah mengatakan itu kan 3 dari banyak ayat yang berbicara tentang hari Tuhan atau hari penghakiman jadi hari itu sudah disediakan pak sudah disediakan khusus dari Tuhan dan Tuhan bukan tingklan lalu ketika dia mengatakan contoh hari Sabtu kita nobar tiba-tiba hari Selasa ah kita nobar aja hari Selasa dia berubah lagi kan enggak jadi hari Tuhan atau penghukuman itu sudah ditentukan ada waktunya nah jadi nanti kalau ibus-ibus itu kenapa tidak dibusdakan kan lagi menunggu sampai hari waktu Tuhan itu datang itu pak jawabannya oke baik Bang Alif iya cek halo ada suara saya ada ada oke Bang Alif sebentar sikit aja saya cuman sikit aja silahkan silahkan nanggapi si Mojat ya begini Bang Mojat tadi sebenarnya ya berarti Bang Mojat baru inilah ya menyimak ya tadi sebenarnya bukan soal yang kami tanyakan penghakiman karena pertanyaan dari Bang Nafiri sebenarnya begini kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak membunuh eh mesti menciptakan iblis sehingga iblis ini sudah tahu menyesatkan sudah tahu membuat kejahatan kenapa Allah itu tidak langsung membunuhnya saja gitu maksudnya tidak langsung melenyapkannya kenapa malah diciptakannya sorry oke saya potong Kak Nora maaf sorry Kak Nora biar supaya tidak panjang itu sudah dijawab Kak Nora sudah dijawab jadi sudah dijawab dan sudah clear gitu nah kalau dikatakan kenapa iblis tidak langsung dihilangkan karena kan awal bukan iblis yang awal itu kan bukan iblis dan tadi sudah dijawab gitu mungkin saya menanggap Bang Mojat Bang Mojat bilang katanya akan ada hari penghakiman akan ada hari pengadilan betul itu memang betul yang jadi kita narasikan dari tadi sama Bang Alif juga akan ada juga hari penghakiman dan walaupun memang Allah kami itu maha tahu gitu ya silahkan begini Pak begini kan Nora jadi begini saya begini kalau di dalam Islam teman-teman bertanya begitu mungkin karena di dalam Islam kan iblis diciptakan kalau di dalam kekristianan tidak pernah ada penciptaan iblis nah seperti yang teman-teman juga pasti dijelaskan sama dengan saya bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa ya ada ayatnya jadi begini Pak begini Bu seperti manusia malaikat pun diberi hak kebebasan nah karena Tuhan menciptakan malaikat manusia punya kesadaran bukan seperti robot lalu tinggal di sistem nah dari kesadaran manusia atau malaikat yang kita punya kita diberikan hak kebebasan yang melanggar ketetapan Tuhan dosa hukuman nah kalau malaikat yang melanggar ketetapan dosa itu dinamakan iblis nah makanya tadi kan Pak Adrian sebenarnya sudah menjelaskan soal makhluk roh itu bahwa iblis itu adalah malaikat yang jatuh dan itu adalah makhluk roh nah jadi soal pertanyaan juga Bang Arif lalu kenapa tidak langsung musnahkan iblis saja gitu kan agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa nah Tuhan punya waktu untuk menyiksa kita lalu soal pencobaan iblis ketika terhadap Adam itu sebenarnya bukan oh mending Tuhan usahkan iblis saja biar iblis tidak cobain Adam lalu Adam tidak berdosa tidak bisa seperti itu cara kejadian kenapa? karena Adam pun juga diberi hak kebebasan kalau waktu itu Adam tidak mengikuti iblis sampai detik ini mungkin tidak ada dosa sampai detik ini pun mungkin tidak ada penyaliban Yesus nah salahnya di Adam Adam mau mengikuti kata iblis nah seperti juga 30 detik terakhir seperti juga kita sekarang yang tadi juga dijelaskan Bang Aderion bahwa ketika kita manusia kalau sudah percaya Yesus kan kita diberi kuasa untuk melawan kuasa iblis yang artinya kita juga mampu untuk tidak mengikuti apakah iblis semangat berpulang ujungnya tetap dari kita gitu kan ini kita kecah silahkan Pastor iya betul sekali apa kata Bang Mozart sudah jelas dan sudah pas mungkin tadi Bang Aderion menjelaskannya itu ya jujur ya walaupun saya orang Kristen ya dan ini sama Bang Aderion cuman dari Bang Rion itu untuk memberikan apa itu penjelasan itu dia agak sedikit membuat orang jadi tidak masuk gitu jadi betul kata Bang Mozart jawaban dari pertanyaan Bang Alif seperti itu Kak Nora silahkan Kak Nora saya mau bertanya silahkan berarti di dalam kita di dalam di dalam Alkitab katanya Allah tidak menciptakan iblis tetapi iblis itu adalah dari Malaikat bener ya bener ya Bang Mozart saya mau bertanya apakah Allah ini juga menciptakan Malaikat apa enggak Allah menciptakan Malaikat Bu tetapi iblis dari Malaikat Bang Mozart jadi jadi begini Kak Ica bacakan saja 2 Petrus 2 ayat 4 baik 2 Petrus 2 ayat 4 2 Petrus 2 ayat 4 2 ayat 4 2 ayat 4 2 Petrus 2 ayat 4 yang berbunyi sebab jikalau Allah tidak sebab jikalau Allah tidak menyayangkan Malaikat-Malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman nah itu Malaikat-Malaikat yang berbuat dosa itu yang kita Kristen sebut dengan nama iblis iya makhluk roh ya itulah mereka akan menjadi penghakiman bener dalam Yesaya 6 ayat 2 sampai 3 itu Allah menciptakan Malaikat pada mulanya ia menciptakan Malaikat-Malaikat dengan tujuan yang mulia yaitu melayani Allah dan melayani manusia sebagai umat pilihan Allah 1 Petrus 1 ayat 12 namun tampaknya sebagian Malaikat tidak puas dengan peranan mereka untuk melayani Allah atau melayani manusia kita mencatat bahwa beberapa Malaikat telah melampaui batas kekuasaan mereka dan berdosa 2 Petrus 2 ayat 4 jadi sebenarnya begini ya saya cuman mengutip dari pernyataan Bang Mozart bahwa iblis Allah tidak menciptakan iblis menurut Alkitab Kristen tetapi Allah menciptakan Malaikat terus saya tanya Malaikat dari iblis dari mana Bang Mozart sendiri mengatakan iblis itu dari Malaikat berarti apapun juga itu Bang kalau memang iblis dari manapun Allah tetap menciptakannya karena apa? pada asal muasalnya iblis itu dari Malaikat dan yang menciptakan Malaikat itu adalah Allah itu sendiri tapi sorry sorry Mbak Kanora ini saya ya saya yang menyangka ini ya sorry ya ya nggak bisa lah Kanora kan itu kan awalnya kan Malaikat nah setelah dia bebal akhirnya dia menjadi iblis dan dia kenapa dikatakan iblis dia melawan dia melawan perintah Tuhan gitu Malaikat itu kan melawan? iya namanya dia yang menciptakan Malaikat ini siapa Mbak? iya tahu tetapi kan memang Tuhan yang menciptakan Malaikat iya itu koinnya Mbak enggak 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 bisa kayak gitu juga ya enggak dong kan begini begini Kak sorry sorry ala menciptakan Malaikat nah bukan berarti ala menciptakan iblis seperti itu nah Malaikat itu bener tetapi iblis dari Malaikat kan jadi beda ya iblis iya selanjutnya oke silahkan Pak kalau kekristenan yang dikatakan tadi itu Malaikat berbuat jahat itu berbuat dosa itu seperti iblis berbeda dengan Islam Islam itu iblis itu diciptakan dari api ya sama seperti dengan jin iblis itu sebangsa jin iya jin ya artinya diciptakan langsung kan iblisnya kan iya kan iya kan bakunya pun ada api kan iblis itu ya jin itu oh jin kan dari api kan iya iya itu berbeda nah sementara Malaikat dari Islam diciptakan dari cahaya berarti bukan Malaikat di Islam itu yang menjadi iblis kenapa bukan karena penciptanya berbeda jelas di Islam dikatakan iblis itu diciptakan karena menbakunya adalah bukan bercahaya tetapi pi dengan mengatakan iblis itu adalah sebutan bagi mereka Malaikat mereka yang berbuat sudah jelas ya sudah jelas jelas Pak mungkin begini ya begini ya Pak ya misal kita kasih sebuah bergeser bahasanya ke sini satu masih satu pembahasan misal begini kita sepakat dulu ya kita ini semua adalah ciptaan Tuhan dulu ya kita sepakat dulu ya kita semua ini adalah ciptaan Tuhan nah saya contohkan misal Paulus Paulus itu bukan ciptaan Tuhan sepakat nggak yang ciptaan Tuhan itu Saulus karena dulu itu yang diciptakan itu Saulus kalau Paulus bukan jadi gini Bang Lee kalau kamu bicara ya ibaratnya kan begitu Pak bentar di Saulus dulu jahat ya sebentar santai-santai aja Abraham itu namanya Abraham Allah sendiri yang menggantikan Abraham menjadi Abraham jadi berkat itu bukan dari Abraham dari Abraham harus dimengerti nama baktis itu kalau di kekristenan juga ada artinya loh Yaakub tidak dipanggil Yaakub lagi tapi Israel jadi Israel itu sampai sekarang ada bukan Yaakub yang sampai sekarang ada tapi Israelnya itulah sempurna Allah kami itu jadi Allah sendiri yang melakukan itu jelas itu ya jadi jangan disampaikan hal-hal yang yang dualisme akhirnya bingung contohnya nama-nama Muhammad siapa aslinya silahkan yang diciptakan Allah itu Muhammad atau bukan atau satu lagi siapa nama asli Muhammad silahkan loh oh emang nama aslinya Muhammad kok bahkan di dalam hadits dijelaskan iya ketika Allah penciptaan Nabi Adam pun disitu ada aku Al-Quran dong kita bicara kitab suci kok kenapa saya nggak kitab suci itu artinya perkataan Allah terus kamu jarang bawa sekarang hadits perkataan manusia ini jadi lari tema kita bang sorry lari tema kita lari tema kamu mengerti lari tema ketika bang Mordat mengatakan katanya dengar dulu bang bang Mordat mengatakan bahwa iblis itu adalah dari malaikat saya tanya yang menciptakan malaikat siapa yaitu Allah bukan begitu ini kan lari tema apa langsung lari tema biar kita tema baru biar kita tema baru nggak apa-apa kalau tema baru ini mau mau siapa karena yang bawa dia buat Paulus tadi nggak saulus sekarang sekarang saya bawa Muhammad dengan kan dia tadi sudah bilang kita larikan sedikit ya kita larikan sedikit ya tadi kan Mbak Harif sudah ngomong bukan berarti lari jalur dari tema kalau mau lari tema kalau mau lari tema ya nggak apa-apa berarti kita close disini gitu gimana Mbak Ica boleh kita close aja ya sekarang kita lanjut baru ya tapi nanti tadi kan udah Islam bertanya ke Kristen dan Kristen sudah menjawab ya kalau mau asar ya nggak apa-apa ada Kak Nora Bang Bang Halil iya kalau ada Muslim yang lain mau naik nah yang menemani Mbak Mbak Nora iya sekarang Kristen bertanya ya Kak Nora ya bolehkah saya bertanya oke silahkan silahkan Bang oke itu Malaikat itu mati apa yang dimatikan silahkan oke saya jawab duluan ya Mbak Nora ya sebelum saya turun baik ada konsep yang berbeda antara Kristen dan Islam kalau Kristen mengatakan Malaikat itu roh pure murni roh kan sementara di dalam Islam itu dijelaskan di beberapa keterangan ya saya bisa bukakan mau bahas ini nanti tapi udah nggak ada yang ada rionnya pasti bahasa Arab pasti begitu gini di dalam Islam dijelaskan Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang memang yang mulia yang tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya disebutnya jismun latif jisim yang sangat lembut dia berjisim tapi lembut gitu jadi bukan hanya roh dia memiliki jisim tapi lembut sesuatu kekuatan memang yang dijadikan oleh Allah gitu dia bisa berubah-ubah bentuk menjadi manusia disebutnya apa tadi jismun latif jisim yang sangat lembut memiliki ruh nah tentu berbeda dengan manusia dia makhluk yang tidak nampak oleh mata makanya disebutnya memiliki jisim atau bentuk yang sangat lembut begitu penjelasannya nah ketika mati ya Malaikat bisa mati jisim yang latif itu jismun yang lembut itu gitu loh bukan hanya roh kalau di kristen itu kan dikatakan roh kalau di kita tidak 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 di jawab ya dari tadi susah sekali menjaga apa yang dimatikan atau saya ganti ya Malaikat apa yang pernah mati silahkan Pak Bapak saya kan jawab Malaikat itu memiliki jisim nama jisim itu kan semacam kalau kita bahasakan itu jasad juga tapi dia beda yang sangat lembut nah itulah yang akan mati apa itu ya ya memang memang kita beda makhluk memang kita beda makhluk berarti kayak Allah dong dia ada ayatnya ya Mbak Alif ya ayatnya dimana nggak ada keterangannya makanya saya bilang nanti kalau saya bukakan datanya di bahasa Arab nanti kawan-kawan nggak percaya gitu nanti dari ke bahasa manusia lagi Al-Quran lah perkataan Allah lah kalau hadis berkata manusia itu apa ya kalau kamu nggak mau nerima hadis sementara hadis itu bagian dari dalil yang dikeluarkan oleh umat Islam ya saya nggak bisa menjawab sudah selesai memang nggak bisa dijawab karena dalilnya itu ada penjelasan-penjelasan dihadis keterangan gitu loh bagaimana dimatikan bentuknya seperti apa nggak ada alam walam transender nggak kelihatan karena saya sudah bilang disebut kategorinya kegolongnya oh itu ditafsirkan oh itu dicatat di sini siapa saksinya nggak ada kok sekarang yang menjelaskan Al-Quran itu siapa sih kalau bukan Nabi kami Al-Quran coba terangkanlah Al-Quran silahkan lah dimana ditutupi saya yang menjelaskan itu Nabi kami lalu dibukukan oleh ulama-ulama kami begitu itu mana ayatnya dari tadi nggak ada satupun kaki aja kan tadi saya sudah ya Allah oke oke ntar ya saya harus buka ini buka kitab saya pada izin mau pamit tapi belum tentu menurut orang lain makanya kalau menurut kami itu benar tapi menurut kami itu kacau Al-Quran itu ya itu kan memang persepsi masing-masing keimanan masing-masing kalau menurutmu kacau nggak apa-apa kami nggak memaksa anda untuk mengimani atau meyakini Al-Quran kami gitu loh bukan masalah mengamini nggak mengamini logikanya nggak masuk akal yang tidak kelihatan diceritakan oleh yang kelihatan hancur lah ketika bang mozat mengatakan bahwa iblis dari malaikat terus yang menciptakan malaikat siapa nggak tahu gini coba gini gini ya tidak masuk akal tidak masuk akal sekarang Tuhannya itu Allah itu roh malaikat juga roh dan tidak bisa dijelaskan dibedakan nah itu gimana Tuhannya roh malaikat juga roh berarti Tuhan sama dengan malaikat mana mana datangmu dari tadi saya kalau bilang tidak masuk akal siapa terakhir milik malaikat so tau kan emang sama lah Bang Alif Tuhan roh malaikat roh iya sama-sama roh iya sama-sama roh kan harus tetapi beda 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 ininya beda beda konteksnya kalau malaikat dia memang malaikat tetapi kalau roh Allah ya memang dia Allah gitu beda konteks sama juga kalau dikatakan Allah sama malaikat Jibril masa disamakan derajatnya kan gak mungkin beda memang karena Allah itu bukan roh gitu nah kalau misalkan Allah itu jadi Allah itu apa pakai kalau bicara logika kalau di Kristen Tuhannya roh malaikat juga roh Allah itu roh berarti kan sama iya berarti kalau umpama lain berarti yang apa namanya agama yang dibawa oleh Muhammad seorang keturunan kompres penyumat berhala itu lain dari kitab-kitab sebelumnya mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan Allah Bapak mengirimkan roh kudus ke dalam perutnya Bunda Maria itu dia gak bukan berarti menjadi Allah Yesus itu bukan berarti menjadi Allah ya sekarang misalkan bertanya itu gak jadilah Allah dikawin sekarang gantian Kak Nora gantian Kak Nora oh gantiannya masalahnya saya tadi belum bertanya loh hanya Ustadz Alif ya karena tadi ada Bang Alif kan ada Bang Alif oh gitu dia mewakilkan ketika Bang Story naik Bang Nafiri gak bertanya sama saya oh ya silahkan gak apa-apa ayo Bang Story silahkan mau bertanya-bertanya gak boleh framing Kak Nora gak boleh dosa loh katanya sebelum bertanya dengerin dulu penyelesaian saya dengerin dulu penyelesaian saya dengerin dulu silahkan Kak Nora jangan menjadi framing karena disini saya tidak suka framing tadi Bang Caki juga framing loh bentar dulu Kak Nora bang Caki framing tadi barusan framing sebentar dulu Kak Nora oh host itu harus sportif dong oh berarti Kak Nora ini sebagai pemecah belah agama ini kenapa saya bilang begitu jangan menjadi pemecah agama Bang Caki tadi framing loh Mbak Ica karena disini sorry Kak Nora ya karena disini kita disini saling menghargai satu sama lain tetapi kalau Kak Nora disini saya menghargai saya menghargai ya silahkan saya tidak akan buat silahkan silahkan bertanya Bang Story silahkan bertanya saya bilang karena itu jawaban Kak Nora gak boleh seperti itu tadi kan awalnya apa Bang Story sama Bang yang lainnya belum naik nih nah yang lain belum naik tetapi yang bertanya yang sebelumnya nah kalian jawab akhirnya apa mereka naik dan kalian mengatakan kalian belum ada nah ikutin berarti mereka mengikuti kalian kan nah sekarang kan Kak Nora tadi kan sedang pergi nah wajar mereka wajar mereka itu bertanya kembali Kak Nora silahkan 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 Kak Nora itu bisa membuat apa namanya perusaha agama disini gitu gak boleh pemecah bawah silahkan Bang Story silahkan kalau mau bertanya saya jawab silahkan yang tadi aja bagaimana malaikat atau iblis itu mati silahkan apa yang apa yang yang membuat dia mati apa loh kalau kebagaimanaannya itu seperti apa itu kan Tuhan yang tahu Pak cuman dijelaskan makanya selesai alam-alam aja selesai Tristan menjawab sama kalau mau nah sekarang begini mana ada ketika Tuhan Tristan bilang kalau bicara rom memang gak ada dia disana ditulis itu udah jelas kok pakai kamu bertanya tadi saya nggak ngerti kemana kamu pengen tahu aja kan loh kebagaimanaannya itu Pak Gila selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih